Dalam susunan pedang 3000 Li Zutian, cahaya warna-warni menutupi langit dan bumi, dan badai yang menghancurkan langit dan bumi pun berkecamuk. Hujan darah beterbangan, jeritan satu demi satu, suara keras yang memekakkan telinga. Meskipun demikian, Ni Fei Yun dan beberapa tetua bergandengan tangan untuk mencegat Ji Tian Xing. Ada juga sepuluh tetua, juga sangat ingin mengepung Lin Sui dan Raja Dewa Hantu Darah. Tapi mereka tidak bisa menghentikan Ji Tian Xing dan Lin Sui, dan mereka tidak bisa menghentikan pembunuhan. Setiap waktu berlalu, beberapa murid sekte Fei Yun meninggal di bawah bayang-bayang pedang dan pedang. Entah jenazahnya terpisah, atau berubah menjadi hujan darah. Bahkan dewa mereka pun digantung berkeping-keping. Adegan yang begitu tragis, biarkan Ni Fei Yun dan yang lainnya terkejut, mendengar angin dan ketakutan, hati juga penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Namun, mereka hanya bisa menonton, tapi tidak bisa berhenti. Merupakan suatu kemewahan untuk memimpin para murid menerobos barisan pedang dan melarikan diri dari sini. Tanpa disadari, waktu seratus bunga telah berlalu. Sembilan puluh persen dari lima ratus murid elit dibantai, dan hanya lebih dari empat puluh persen yang masih hidup, tetapi mereka berlumuran darah dan bekas luka. Hampir setengah dari dua puluh tua-tua Raja Allah terbunuh, dan sebelas orang masih hidup. Termasuk Ni Fei Yun, semuanya dalam kondisi menyedihkan dan lemah kekuatannya. Sejauh ini, kekalahan Fei Yun men sudah menjadi kepastian, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Melihat langit yang berdarah, danau merah di bawah kakinya, dan orang-orang sengsara di sekitarnya, Ni Fei Yun benar-benar putus asa dan ingin menangis tanpa air mata. Hahaha, ini semua salahku. Meski pangeran cilik berulang kali memberitahuku, aku cukup berhati-hati, tapi aku tetap dibuat bingung olehnya. Bersemangat untuk sukses cepat dan keuntungan instan, dengan kebetulan, dengan elit di depan pintu, hal itu menyebabkan bencana seperti itu. Orang tua itulah yang menyakiti anak-anak keluarga kami. Surga, dasar bajingan, sungguh jahat pikiran dan maksudnya. Suara Ni Fei Yun serak dan ekspresinya suram. Akhirnya, dia berubah menjadi tangisan yang menyedihkan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan mati bersamamu. Rambut putih Ni Fei Yun berkibar dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum yang husyuk dan menggugah. Semua tetua dan murid Fei Yun men yang masih hidup terinfeksi oleh momentumnya. Semua orang sedih dan berat, dan matanya menjadi merah dan penuh air mata. Meskipun mereka cacat dan jenderal yang kalah, mereka melupakan rasa sakit saat ini, dan tidak lagi takut mati. Mereka semua adalah pria pemberani yang meninggal tanpa penyesalan. Ni Fei Yun menjabat tangannya dan berseru, gerbang Fei Yun milik, serang dengan kursi ini. Kali ini, jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi baik hati. Dengan suaranya yang jatuh, dia bergegas menuju Ji Tian Xing dengan kuas dan pedang di tangannya. Sebelas tetua dan lebih dari empat puluh murid, juga dengan tekad untuk mati, mengayunkan pedang dan melancarkan serangan bunuh diri. Melihat adegan ini, Lin Sui tidak bisa menahan cemberutnya dan berbisik, saya tidak menyangka lelaki tua itu masih memiliki karakter tertentu, tetapi dia adalah lawan yang terhormat. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Pantas saja kamu selalu terluka sebelumnya. Untungnya, kamu bertemu dengan Sui Huan, Lao Jin, dan Sui Long. Jika tidak, tidak akan ada pintu pisau berdarah. Lin Sui segera mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Ji Tian Xing tertawa dan mengucapkan lima kata, tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedang penguburan dan membunuhnya. Dia menaburkan cahaya pedang ke seluruh langit untuk membunuh Ni Fei Yun dan yang lainnya. Lin Sui tidak punya kesempatan untuk bertanya lagi. Dia bergegas ke gerbang Fei Yun dengan pisau darah, dan menggulung badai berdarah di seluruh langit. Pertempuran sengit kembali terjadi. Ledakan. Bang 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 bang. Cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit bertabrakan dengan keras di langit. Ribuan pedang suci dicurahkan seperti hujan anak panah, secara akurat membunuh orang di Fei Yun Men. Itu juga merupakan pemandangan cahaya yang menyilaukan dan percikan daging dan darah. Dalam sepuluh menit, lebih dari empat puluh murid Fei Yun terbunuh. Kemudian, sebelas orang tua jatuh satu demi satu. Mereka telah terluka parah dalam waktu yang lama, dan kekuatan mereka menurun tajam. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Zen Hong, Utusan Jin Zhuo, dan Suelong. Setelah seratus waktu istirahat, pertempuran yang mengguncang bumi perlahan-lahan berhenti. Kesebelas penatua meninggal. Fei Yun Men hampir hancur, hanya satu orang yang masih hidup. Tidak diragukan lagi, itu adalah Ni Fei Yun. Ni Yun Tuan dan yang lainnya berhenti menyerang. Mata orang-orang terfokus padanya, ada yang memandangnya dengan aneh. Meski cederanya lebih parah, penampilannya lebih memalukan dari sebelumnya. Namun pengamatan yang cermat akan menemukan bahwa cederanya terlihat parah, namun nyatanya tidak berakibat fatal. Bahkan salju hutan yang ceroboh pun merasakan ada yang tidak beres. Dia, Tuan Tian Xing telah lama mengetahui pikiran orang tua itu. Harap tunggu pertunjukan yang bagus. Ji Tian Xing mengangkat pedangnya dan memandang Ni Fei Yun sambil tersenyum, dan bertanya, Orang tua, hiduplah sesuai keinginanmu. Akhirnya, semua tetua dan murid keluargamu mati. Sekarang, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ni Fei Yun terekspos, tetapi tidak merasa malu. Dia tidak mengubah wajahnya, masih penuh dengan kesungguhan dan kegerahan, postur yang keras dan keras, dan berkata dengan suara serak, Tuan Xing, meskipun Fei Yun Men menentangmu, aku diperintahkan untuk mengelilingimu lagi. Tapi Fei Yun Men terpaksa tidak berdaya, dan kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Sekarang, para tetua dan murid kita telah mati dengan gagah berani. Mereka adalah pejuang yang jujur dan setia. Saya harap Anda tidak menghina mereka. Ji! Tian Xing menganggup dan berkata dengan santai, bagaimanapun, mereka semua mati tanpa mayat. Bagaimana saya bisa mempermalukan pria ini jika mereka dikuburkan di danau? Ni Fei Yun melanjutkan, saya membuat penilaian yang salah dan memberikan perintah yang salah, yang menyebabkan kematian para tetua dan murid kami. Masuk akal untuk mengatakan bahwa saya harus menemani para tetua dan murid kehuangkuan untuk menebus kesalahan besar tersebut. Tetapi saya tahu bahwa menyalahkan diri sendiri dan menyerahkan diri adalah perilaku pengecut, dan mereka tidak ingin melihatnya menyerah dalam hal ini. Terlebih lagi, saya harus menjaga anak-anak yang masih hidup dan anggota keluarga para murid yang tewas dalam perang. Ketika mendengar ini, Ji Tian Xing, Sue Wan Sen Jun dan yang lainnya semuanya menunjukkan cibiran. Bahkan Lin Sue mendengar sesuatu yang aneh. Dan berkata dengan nada meremehkan, orang tua, bukankah kamu hanya ingin membiarkan Tian Xing mengampunimu seumur hidup? Sungguh munafik bagimu untuk menjadi begitu benar dan husyuk bahkan untuk meminta belas kasihan. Ni Fei Yun mengabaikan kata-kata Lin Sue. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tenang dan berkata, Saya telah hidup selama lebih dari dua puluh ribu tahun. Saya telah mengalami segalanya dalam hidup saya. Saya sudah lama tidak peduli padanya. Selama Anda mengangkat tangan tinggi-tinggi, saya akan membantu Anda dengan semua uang saya. Saya akan membantu Anda mencapai keinginan Anda. Lin Sue benar-benar yakin, menunjuk ke Ni Fei Yun dan bersumpah, hal lama, kamu bisa tidak tahu malu sampai saat ini, itu benar-benar mengesankan. Sebelumnya saya mengira Anda memiliki banyak karakter, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda lebih munafik daripada penjahat yang mengikuti tren dan bertindak sesuai angin. 3132. Fakta telah membuktikan bahwa Ji Tian Xing telah lama mengetahui pikiran Ni Fei Yun. Tapi Lin Sue salah memahami Ni Fei Yun dan mengira dia adalah orang dengan integritas moral yang tinggi. Jadi, Lin Sue sangat marah. Ji Tian Xing menoleh dan menatap Lin Sue, lalu tersenyum tipis, untungnya Anda bertemu dengan saya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lin Sue memelototinya dengan marah, tidak bisa membantah. Raja Dewa ilusi darah dengan cepat menghiburnya dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu terlalu marah. Orang tua itu tidak punya pilihan selain hidup. Ini adalah cara sekte kecil, sungai, dan danau tua bertahan hidup. Tidak ada yang perlu disalahkan. Jika dia adalah seorang lelaki pemberani, dia mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Terlebih lagi, lelaki tua itu sendiri mengatakan bahwa dia telah mengalami segalanya dalam hidupnya. Dia acu tak acu terhadap segalanya kecuali kematian, martabat dan karakter apa yang dia pedulikan. Jin Zuoshi dengan cepat mengangguk setuju dan berkata, Tuan, lelaki tua itu adalah orang bijak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekolah dan membujuk murid-muridnya. Bahkan, jika itu adalah mengakui kekalahan dan memohon untuk menyerah, dan meminta guru surgawi untuk mengampuni nyawanya, dia juga dapat mengatakan bahwa dia sangat benar, setidaknya tidak begitu tidak tahu malu, jika dia tidak bertemu dengan pangeran surga, dia tidak akan melakukannya. Sudah seperti ini. Tapi dia ditanam di tangan kita. Jika tidak, bagaimana dia bisa hidup? Setelah mendengarkan nasihat mereka, kemarahan Lin Sue meredah. Tapi dia masih memelototi Sue Huan, Jin Zuoshi dan Sue Long dengan tatapan tegas dan memarahi, saya memperingatkan Anda bahwa jika suatu hari Anda menjadi begitu munafik dan tidak tahu malu seperti orang tua itu, jangan salahkan saya karena membersihkan pintu. Ilusi darah, utusan kiri emas, dan naga darah semuanya menciutkan leher mereka dan dengan cepat menggelengkan kepala. Pada saat ini, Ji Tian Xing memandang Ni Fei Yun tanpa ekspresi dan bertanya, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Saya yakin kamu mengetahuinya dengan baik. Karena kamu ingin hidup dan bekerja untuk kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki. Dan kemampuan yang kamu miliki. Beraninya kamu mengatakan apapun untuk membantu kamu mencapai keinginanmu. Ni Fei Yun telah lama berharap bahwa dia akan mengatakan demikian. Dia menjelaskan, saya tahu bahwa kekuatan saya tidak baik. Menurutku tidak ada gunanya disebutkan di depan Tuan Muda tentang kekuatan dan kemampuannya. Tapi aku adalah seorang pria dari Kerajaan Kemarahan. Saya tinggal di sini selama lebih dari 20 ribu tahun, dan saya mengenal kerajaan secara menyeluruh. Bahkan Raja dan Pangeran pun tidak pandai memahami kerajaan seperti saya. Terlebih lagi, dia pandai melacak, menyembunyikan, dan menyelidiki informasi, dan dia menciptakan gerbang Fei Yun sendiri. Di seluruh Kerajaan Furi, kemampuan gerbang Fei Yun untuk menanyakan informasi benar-benar tiada duanya. Terlebih lagi, saya telah bekerja untuk Pangeran Lian sepanjang waktu, dan saya mendapat banyak informasi rahasia. Anda akan tertarik, Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, Haha, kamu sangat banyak akal. Anda tahu nilai Anda sendiri, dan Anda berani bertaruh bahwa Anda akan memanfaatkan Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa saya selalu sembrono dan sombong? Jika saya tidak ingin memanfaatkan Anda dan membunuh Anda secara langsung, apa yang akan Anda lakukan? Sambil mengatakan itu, dia melontarkan peluang membunuh yang menakutkan, menuju Nife Yun yang terselubung. Nife Yun diserang oleh niat membunuh yang dingin, tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es, dan tubuhnya gemetar. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan berkata dengan tenang, wajar jika saya jatuh ke tangan Tuan Muda. Beruntung jika saya bisa bertahan. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus memotong, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Lagipula, aku sudah hidup lama sekali. Saya selalu sendirian dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tidak masalah jika aku mati. Jika Anda ingin mengetahui rahasia Pangeran Lian lagi, Anda harus bekerja keras. Ji Tian Xing menganggup dan terkekeh, Haha, kamu lebih pintar dari anjing pelari Pangeran Lian lainnya. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika kamu menguasai seni pemurnian jiwa, kamu akan dibunuh secara langsung, dan ingatanmu akan roh akan hilang. Ditangkap, maukah kamu mengetahui segalanya? Ni Fei Yun tetap tidak berubah, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, kamu adalah seorang pria dengan pengetahuan yang mendalam. Saya tidak terkejut. Mempelajari cara seperti itu. Membuat gerbang awan terbang, bahkan Sang Pangeran digunakan kembali sebagai eliner dan pengintai, ada juga alasannya, saya. Juga telah mengembangkan semacam kekuatan sihir kehidupan asli, yang dapat menghapus sebagian besar ingatan para dewa dan roh pada saat kematian. Anda hanya dapat memperoleh beberapa informasi, bahkan jika itu tidak penting. Hanya ketika lelaki tua itu dapat menjaga rahasia yang paling penting, bahkan Sang Pangeran berani mempercayai dan menggunakan kembali dia. Mendengar ini, Lin Sue dan Sue Hwan Senjun, Zhen Hong dan yang lainnya saling memandang satu sama lain. Lainnya, menunjukkan warna yang tiba-tiba. Orang-orang mengerti bahwa tidak mengherankan jika Ni Fei Yun memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan dan bernegosiasi dengan Ji Tian Xing. Lin Sue sedikit kaku dan bergumam pada dirinya sendiri, orang tua yang penuh kebencian, tidak heran dia begitu sombong. Tapi dia benar-benar berpikir, tidak bisakah kita membawanya. Ini masalah besar, ayo kita bunuh dia dengan satu pisau. Tidak mengherankan jika dia punya rahasia itu. Saya pikir dia tidak akan terpengaruh oleh kesombongan Ni Tian Ji. Tapi dia tidak menyangka Ji Tian Xing tidak marah dan mengangguk. Bagus, saya menghargai ketenangan dan ketenangan Anda. Selain itu, saya juga ingin melihat apa yang Anda miliki dan berapa banyak rahasia yang Anda miliki. Hari ini saya akan mengampuni hidup saya dan mengizinkan Anda untuk mengikuti saya dan melayani kapan saja. Melihat Ji Tian Xing memaafkan Ni Fei Yun, Lin Sue mengerutkan kening dan ingin menghentikannya. Ni Fei Yun menghela nafas lega. Dia segera menyingkirkan pedangnya dan membungkuk dalam-dalam di tangannya. Tuan Muda tidak dapat diprediksi dan berkuasa, tetapi dia memiliki integritas moral yang tinggi dan rasa kebenaran yang mendalam. Saya sangat mengaguminya. Sekarang saya semakin merasa bahwa kekuatan, bakat, visi, dan kemampuan Tuan Muda lebih baik daripada pangeran sekalipun. Dibandingkan dengan pangeran Lian, mungkin Anda adalah Tuan. Tua dan jahat. Mendengar gigi asam, Lin Sue berulang kali membalikkan bibirnya dan berkata dengan jijik, sanjungan ini sangat keras. Baru saja saya terlihat seperti seorang ahli dari dunia luar. Dalam sekejap mata, saya menjadi seorang doglek. Sungguh menakjubkan. Nife Yun berpura-pura tidak mendengar kata-kata ini, dan berjalan ke arah Jitiansing dengan tenang dan membungkuk lagi. Nife Yun tua, aku ingin bertemu denganmu. Mulai hari ini, budak tua itu adalah pelayan Tuan Muda. Saya siap membantu Anda. Setelah pemujaan ini, dia menyerah dan rela mengikuti Jitiansing. Setelah dia bangun, dia dengan sadar mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan tenang, Jika kamu ingin menggunakan mantra, jimat, atau belenggu apapun, silakan lakukan. Jelas sekali, dia sudah lama menduga bahwa Jitiansing tidak mempercayainya. Dia pasti akan menggunakan beberapa cara untuk mengancam hidupnya untuk mengendalikannya. Pupil ganda Jitiansing berubah menjadi emas. Dia memandang Nife Yun dan berkata, Tanda umudirohmu adalah jimat yang ditanam oleh Pangeran Lian. Nife Yun menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, matamu seperti obor. Itu adalah segel dewa mati yang ditanam oleh Pangeran Lian lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu dapat diledakkan dengan satu pikiran dan merenggut nyawa orang tua itu. Jitiansing terkekeh dan berkata, Dalam hal ini, kamu tidak perlu terlalu merepotkan. Cukup tambahkan beberapa bahan pada segel roh orang mati. 3133 Mendengar kata-kata Jitiansing, Nife Yun langsung tercengang. Dia tidak mengerti untuk sesaat. Apa maksudnya? Jitiansing tidak menjelaskan, memegang segel di kedua tangannya, dia memainkan lusinan cahaya ilahi secara berurutan, dan tidak memasuki pikiran Nife Yun. Wah, wah. Dalam sekejap mata, lusinan cahaya ilahi membentuk tanda emas seukuran buah kenari, yang membungkus segel orang mati. Dalam waktu singkat, Jitiansing menyelesaikan casting dan mengambil kembali tangannya. Nife Yun belum kembali ke pikirannya. Dia dengan hati-hati merasakan jejak di benaknya dengan akal ilahi. Setelah merenung dalam waktu lama, dia terkejut hingga berubah warna. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, matanya yang tidak bisa dipercaya, penuh kegembiraan menatap Jitiansing. Jitiansing mengangguk. Dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, bahkan pangeran tidak dapat lagi mengendalikan hidup dan matimu. Berarti mulai sekarang, aku bertanggung jawab atas hidup dan matimu. Tentu saja, Nife Yun mengetahuinya dengan baik, tapi dia terkejut dan senang, dan membungkus memberi hormat. Merupakan keajaiban bahwa kamu dapat mencapai ini hanya dalam dua menit. Adapun cara dan kemampuan Tuan Muda, saya sangat mengaguminya. Pada saat ini, Nife Yun semakin merasa bahwa yang paling bijaksana adalah berlindung pada Jitiansing. Bukan hanya karena kemampuan dan kemampuan Jitiansing lebih baik daripada Sang Pangeran. Terlebih lagi, bahkan Pangeran, yang mengandalkan martabatnya, selalu sombong. Bagi para pengawal dan pelayan di bawah komandonya, mereka selalu memukuli, memarahi, dan bahkan membunuh sesuka hati. Nife Yun adalah makhluk abadi di dunia luar, sepasang pakar dan selebriti duniawi. Di hadapan Pangeran Lian, dia hanya bisa membungkuh dan membungkuh, dan dia seperti anjing yang berlari. Namun, Nife Yun dapat melihat isi hati Jitiansing melalui kontak singkat. Meski angkuh dan angkuh, ia tak seganas Pangeran Lian. Setidaknya, Jitiansing Hui adalah guru yang baik hati dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Lin Sui di sampingnya mengerutkan mulutnya dengan gila, dan bergumam tanpa nafas. Tunggu sebentar, semua tersanjung, jangan merasa malu. Kali ini, Nife Yun tidak menghindar. Dia membungkuh padanya dan berkata, Gadis ini, saya sangat sopan. Meskipun Anda meremehkan latihan orang tua itu, apa yang saya katakan tadi berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Anda adalah rekan dari Tuan Muda Tiansing. Anda seharusnya tahu lebih banyak daripada saya. Seberapa kuat kekuatan Tuan Muda? Lin Sui tersedak untuk sementara waktu dan terdiam beberapa saat. Tentu saja, dia tidak bisa membantahnya, atau dia akan meremehkan Jitiansing. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan marah, Walaupun begitu, tidak ada orang AS yang menyanjung sepertimu. Kamu bisa hidup sampai usia ini dengan menyanjung dirimu sendiri. Nife Yun tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, Jika gadis itu berpikir jadi, seharusnya begitu. Kemudian, dia memberi hormat secara bergantian kepada Sui Wan Senjun, Zhen Hong, Utusan Jin Zuo, dan Sui Long. Setelah pertukaran salam yang sederhana dan canggung, orang-orang dapat dianggap berkenalan. Jitiansing tahu bahwa semua orang tidak dapat menerima bahwa Nife Yun telah menjadi pendamping untuk saat ini, dan Alu juga merasa malu di sini. Jadi, dia melambai dan memerintahkan, jangan kaget, pergi dan bersihkan medan perang. Lin Sui, Sui Wan Senjun dan yang lainnya bergegas membersihkan medan perang sejauh ribuan mil dan mencari barang rampasan. Jitiansing juga melepaskan susunan pedang sutian dan berdiri di langit bersama Nife Yun, menanyakan situasinya. Karena kamu adalah orang kepercayaan Pangeran Lian, kamu harusnya tahu rencana selanjutnya. Nife Yun menganggupkan kepalanya dan berkata, Tentu saja aku tahu. Setelah peristiwa penguburan Gunung Sen-san, nama Gongzi tersebar ke seluruh kerajaan kemarahan, bahkan keluarga kerajaan pun pernah mendengarnya. Bahkan Pangeran pun tidak berani melakukannya. Menyerang dengan mudah, dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan sembilan sekte untuk membentuk pengepungan di kerajaan Tuhan. Saat Tuan Muda terus bergerak ke selatan, pengepungan juga menyusut. Tujuan akhir Pangeran Lian adalah menyelesaikan pengepungan di luar kota Raja Api yang marah dan melancarkan pertempuran yang menentukan denganmu. Tentu saja, sekarang Fei Yun men telah dihapus dari daftar, dan hanya ada delapan sekte di bawah komando Pangeran. Aku tidak menyangka itu. Ji Tian Xing menganggup dan mencibir, dia bukan saingan saya, dan tidak ada seorang pun di bawah komandonya yang dapat membunuh saya. Dalam situasi saat ini, dia hanya dapat melakukan ini, tidak ada cara lain. Momomomong, bagaimana dengan cabang kemarahan He Tianzong yang kuat? Apakah Anda berpartisipasi dalam pengepungan? Ni. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sembilan sekte ini adalah kekuatan yang diterima Pangeran Lian. Meskipun mereka bekerja untuknya, mereka tidak dapat dipercaya olehnya. He Tianzong adalah orang kepercayaan dan pendukung sejatinya. Orang-orang kuat dari cabang kemarahan akan tinggal di kota kerajaan untuk melindunginya dan bersiap kapan saja. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, jadi, Pangeran Lian bersembunyi di kota untuk menyembuhkan lukanya. Bagaimana cederanya? Berapa banyak yang sudah pulih? Ni. Fei Yun tampak bingung dan berkata dengan rasa bersalah, sejujurnya, Pangeran Lian sangat waspada dan tidak akan mempercayai kita semua. Hanya dua patriark dari cabang kemarahan dan beberapa teman dekat di sekitarnya yang mengetahui lokasi lukanya dan kesembuhan lukanya. Saya tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi dapat dinilai dari petunjuk bahwa dia memerlukan waktu satu bulan lagi untuk pulih. Lagi pula, dalam sebulan, delapan sekte akan menutup lingkaran dan bergandengan tangan untuk membunuhmu. Pangeran Lian pasti akan ada di sana secara langsung. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan merenung, bahkan jika setelah sebulan, dia hanya dapat memulihkan 80% dari cederanya, yang juga sangat menakjubkan. Terlihat bahwa dia telah menguasai banyak sumber daya, dan dia memiliki pil ajaib atau dokter terkemuka untuk membantunya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing bertanya lagi, pangeran Lian memiliki begitu banyak kekuatan dan pendukung. Di kerajaan kemarahan, tidak bisakah keluarga kerajaan yang marah takut? Atau bahkan sang pangeran ada hubungannya dengan keluarga kerajaan yang murka. Dia memikirkan kerajaan api darah, bahkan pangeran bermaksud mendukung pangeran kelima untuk naik tahta, dan kemudian mengendalikan kerajaan api darah. Oleh karena itu, hubungan antara pangeran Lian dan keluarga kerajaan api marah dia harus meragukannya. Ni Fei Yun menunjukkan ekspresi kagum. Dia membungkukkan tangannya dan berkata, Aku hanya mencoba mengingatkanmu. Saya tidak menyangka Tuan Muda itu sudah ragu. Saya sangat mengaguminya. Itu benar, pangeran Lian dan keluarga kerajaan api yang marah memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Meski di permukaan, mereka tidak banyak berhubungan, namun mereka juga menunjukkan sikap yang sangat sopan dan aturan. Namun setelah mengamati lebih dari 10 tahun, saya menemukan banyak kebetulan dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, saya perlahan-lahan menjadi yakin bahwa pangeran dan keluarga kerajaan yang marah pun pasti ada hubungannya dengan hal itu. Terlebih lagi, saya juga telah menyelidiki bahwa pangeran Lian membantu raja api yang marah secara diam-diam sebelum dia naik tahta beberapa dekade yang lalu. Mendengar ini, hati Ji Tian Xing pada dasarnya memiliki jawabannya. Dia mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan nada main-main, Jadi, jika kamu memasuki kerajaan kemarahan, kamu mengirim domba ke sarang serigala. 3134 Tak lama kemudian, Lin Sui dan Zhen Hong serta yang lainnya membersihkan medan perang. Mereka menyita sejumlah besar barang rampasan, termasuk ratusan perlengkapan senjata ajaib dan cincin luar angkasa, serta ribuan keping keilahian. Potongan-potongan keilahian itu diserahkan kepada Ji Tian Xing. Dan peralatan artefak dan cincin luar angkasa, orang-orang juga memberikan Ji Tian Xing untuk didistribusikan. Proses ini, orang juga tidak menghindari Ni Fei Yun. Meskipun, piala itu berasal dari murid Ni Fei Yun. Tapi Ni Fei Yun dengan sadar mundur ke satu sisi dan menonton dalam diam, tanpa perubahan ekspresi. Lin Sui menemukan ini, lebih meremehkan Ni Fei Yun, hati diam-diam memarahinya berdarah dingin tanpa ampun. Tapi Ji Tian Xing, Sui Huan Shen Jun, dan Zhen Hong bisa menebak suasana hati Ni Fei Yun. Tidak peduli seberapa kerasnya perasaanmu, kamu tidak dapat menunjukkannya saat ini. Bagaimanapun, Ni Fei Yun baru saja bergabung dengan Ji Tian Xing. Bagaimana dia bisa membuat Ji Tian Xing mudah marah dan curiga? Ji Tian Xing tidak tertarik dengan perlengkapan artefak dan cincin luar angkasa. Saat ini, ia telah mengumpulkan ratusan miliar sumber daya budidaya. Tidak hanya pohon dewa api darah, tetapi juga dunia lima elemen yang terus-menerus menghasilkan batu sumber. Dia, Yu Niao, Jike dan lainnya tidak akan kekurangan sumber daya budidaya selama bertahun-tahun yang akan datang. Hanya level raja, level raja, dan hartanya yang dapat membangkitkan minatnya. Oleh karena itu, dia membagi peralatan artefak dan cincin luar angkasa kepada Lin Sui, Sui Huan, dan Zhen Hong. Langkah ini membuat masyarakat sangat senang dan bersyukur, bersemangat menerima hasil rampasan, tidak sabar melihat hasil panen. Hal-hal di setiap cincin luar angkasa berbeda, jadi panen akhir setiap orang bergantung pada keberuntungan. Ni Fei Yun melihat semua ini dalam diam. Selain kesedihan dan depresinya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Ji Tian Xing. Pemerintahan kota sangat dalam dan kejam, tetapi sangat toleran terhadap orang-orang di sekitarnya. Putranya akan menjadi instrumen yang hebat, dan pikiran serta polanya jauh lebih baik daripada bahkan sang pangeran. Evaluasi Ji Tian Xing Setelah beberapa saat, Lin Sui berkorban ke kapal dewa, dan orang-orang menaiki kapal suci dan melanjutkan perjalanan mereka. Masih Jin Zuoyu dan Suelong Yu Xi, yang mengendalikan kapal Senzu secara bergilir dan terus terbang ke selatan. Kedua pria itu telah menyempurnakan cahaya ilahi yang diberikan oleh Ji Tian Xing dan awalnya menguasai kekuatan sihir penyelidikan. Menariknya, Jin Zuosi menguasai kekuatan penguatan kesadaran ilahi, sedangkan Suelong Yu Xi menguasai kekuatan murid. Dua orang bekerja sama satu sama lain dan menampilkan kekuatan sihir mereka bersama-sama. Investigasi adalah pendekatan dua arah dan sulit untuk dilewatkan. Penemuan ini membuat mereka bahagia, diam-diam mengagumi pikiran halus Ji Tian Xing. Lin Sui dan Dewa Ilusi Darah Jun dan yang lainnya memasuki ruang rahasia untuk menghitung hasil panen. Ji Tian Xing dan Ni Fei Yun tinggal di ruang konferensi untuk berbicara. Ji Tian Xing masih memiliki banyak berita untuk dipelajari tentang Kerajaan Kemarahan dan Pangeran Lian. Lao Ni, Pangeran Lian seharusnya sudah menerima berita itu sekarang. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apa rencana dan pengaturannya untuk langkah selanjutnya? Selain itu, jika mata Fei Yun men hilang, apakah dia masih punya alternatif? Saluran Informasi Ji Tian Xing mengajukan lebih banyak pertanyaan sekaligus, tetapi Ni Fei Yun menjawab dengan tertib, dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, bahkan jika Pangeran marah dan gila, dia akan segera tenang. Karena, ketika dia mengetahuinya bahwa Fei Yun men telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dia sudah bertindak terlalu jauh dan berharap Fei Yun men akan gagal. Selanjutnya, dia pasti akan memerintahkan delapan sekte besar dengan ketat. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang untuk menghindari dipecah satu per satu. Sebelum dia tidak yakin untuk membunuhmu, dia hanya bisa menjalankan rencana awal dan membiarkan delapan sekte terus mengepung. Adapun saluran informasi untuk kehilangan Fei Yun men, bahkan Sang Pangeran pun buta, tapi tidak sepenuhnya buta. Liga Sendau dan Wan Leu Xiong adalah yang terkuat dari delapan sekte. Mereka juga memberi makan sejumlah besar pramuka dan mendirikan organisasi intelijen di berbagai negara. Enam sekte lainnya juga saling terkait dalam kerajaan kemarahan. Mereka berkerabat dekat dengan tiga agama dan sembilan aliran tersebut. Mereka juga dapat mengumpulkan banyak informasi intelijen. Ji. Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, lebih dari itu, bahkan Pangeran pun mungkin memiliki sekutu yang lebih kuat, yang juga dapat memberikan informasi yang akurat. Ni Fei Yun tertegun sejenak, dan segera menyadari apa yang dia maksud. Dia bertanya, apa maksudmu dengan keluarga kerajaan api yang marah? Itu sangat mungkin. Itu harus dicegah. Ji. Tian Xing terdiam, berpikir dalam hatinya, meskipun saya adalah dewa tertinggi, saya dapat mengalahkan siapapun yang kuat di bawah Pangeran Lian. Tapi dia tidak muncul secara langsung dan membiarkan delapan sekte bergabung untuk menyerang saya. Dan dia bersembunyi di dalam kemarahan Kota Raja, masih memegang kemarahan dari cabang harian kartu ini. Bahkan keluarga kerajaan yang marah mungkin adalah kaki tangannya. Aku tidak boleh menunggu untuk mati, biarkan delapan sekte mengepungku, dan kemudian dikejar oleh Pangeran Perusahaan yang kuat dan cabang api yang marah. Kita harus menemukan cara untuk mematahkan pengepungan delapan sekte. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing bertanya, Lao Ni, berikan saya peta kerajaan kemarahan, dan tandai perkiraan lokasi delapan sekte di peta. Ni Fei Yun berpikir. Sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, harap tunggu sebentar. Setelah istirahat sejenak, Ni Fei Yun mengeluarkan peta yang ditandai dengan delapan lingkaran. Tuan Muda, terakhir kali saya menerima berita itu adalah sehari yang lalu, yang merupakan lokasi umum dari delapan sekte. Sekarang suatu hari nanti, posisi delapan sekte pasti sudah berubah, tapi seharusnya tidak banyak. Ji Tian Xing mengambil alipeta itu dan mengamatinya dengan cermat. Delapan lingkaran dihubungkan membentuk lingkaran oval. Dan di utara lingkaran pengepungan, terdapat danulian api langit tempat orang-orang berada sekarang. Bagian paling selatan dari lingkaran pengepungan adalah di sebelah utara kota raja yang kemarahan, sekitar 10 ribu mil jauhnya. Ji Tian Xing mengerutkan kening, menurut situasi saat ini, sekitar setengah bulan, lingkaran di sekitarnya akan ditutup. Pada saat itu, delapan sekte akan berperang melawan kita di tengah wilayah Sirius. Ni. Fei Yun menganggupkan kepalanya dan berkata, perkiraanmu sangat akurat. Ini bahkan rencana pangeran. Ji Tian Xing juga berkata, delapan sekte tidak berani mengambil inisiatif menyerang, bahkan menjaga jarak dengan raja ini. Bahkan jika aku mengambil inisiatif untuk menyerang mereka satu persatu. Itu terlalu jauh dari mereka. Ni. Fei Yun berpikir sejenak dan mencoba berkata, saya bisa berpura-pura terluka parah dan melarikan diri. Saya akan mengirim pesan untuk menghubungi mereka. Sebelum dia selesai, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, jika metode ini memungkinkan, kita dapat menyergap terlebih dahulu dan memusnahkan kekuatan utama dari beberapa sekte. Namun, Pangeran Lian sangat waspada dan curiga, dan pasti akan memberitahu delapan sekte. Jika Anda tidak melapor dan muncul, bahkan Pangeran dan delapan sekte akan menganggap Anda mati. Setelah Anda dipanggil, Pangeran Lian pasti akan menebak bahwa Anda telah putus. Ini, Ni Fei Yun tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa diam. Ji Tian Xing terdiam lama sebelum dia mengambil keputusan dan berkata, masih ada cara untuk menghancurkan pengepungan delapan sekte. Kami akan langsung menghancurkan gerbang gunung dan fondasi mereka. 3135 Tubuh Ni Fei Yun kaku, dan wajahnya penuh ketakutan. Tuan Muda, bukankah ini terlalu sulit? Dia juga orang yang pintar. Tentu saja, dia tahu bahwa metode Ji Tian Xing dapat dilakukan. Setelah markas besar dan gerbang gunung dari delapan sekte dihancurkan, elit dari delapan sekte pasti akan kehilangan rasa perang dan kepanikan. Saat itu, jaring Pangeran pun pecah. Tapi itu terlalu kejam. Kekuatan utama elit dari delapan sekte bergegas berperang di luar dan menjalankan tugas Pangeran Lian. Kebanyakan orang yang tinggal di gerbang gunung dan markas adalah orang tua, lemah, cacat dan anggota keluarga. Ji Tian Xing memandang Ni Fei Yun tanpa ekspresi dan berkata dengan suara tenang, Saya bukan Al Gojo, tapi saya bukan orang baik. Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam. Karena delapan sekte ingin membunuh Raja ini, bagaimana saya bisa bersikap lembut pada mereka? Jika Anda ingin menyalahkan mereka, Anda hanya bisa menyalahkan mereka atas kesetiaan mereka kepada Pangeran, dan tidak boleh menjadi musuh Raja mereka sendiri. Ni Fei Yun terdiam, tidak ada kata-kata lagi. Karena dia tahu bahwa latihan Ji Tian Xing tidak berlebihan. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, dan pemenangnya adalah Raja. Siapa yang bisa berbicara tentang moralitas dan kebaikan? Jika Ji Tian Xing memiliki kekuatan dan kesaktian Ji Tian Xing, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Memikirkan hal ini, Ni Fei Yun menghela nafas dalam hatinya. Wan Leoshong, Aliansi Sendao, dan Sekte Liulu, kalian akan berada dalam bahaya segera. Aku tidak dapat membantumu. Kamu tidak dapat menahan diri. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyerahkan peta kerajaan kemarahan kepada Ni Fei Yun. Apakah kamu tahu di mana markas besar dan gerbang delapan sekte berada? Tandai di peta. Atas perintah Ji Tian Xing, Ni Fei Yun tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat membuat tanda di peta. Segera, dia menandai delapan lokasi di setelah memikirkannya. Dia menambahkan tiga penanda lagi. Melihat ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan tiga penanda lagi? Apakah ada tiga klan yang semuanya kelinci licik dan memiliki rahasia tersembunyi? 2. Contoh yang bagus, Tuan Muda. Ni Fei Yun dengan cepat menganggup dan menjelaskan, aliansi Wan Leu Xiong dan Sendao adalah sekte besar yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan pengaruhnya sangat kuat. Meskipun, seperti semua klan, mereka telah memperbaiki gerbang gunung dan markas besarnya. Namun sejak beberapa tahun yang lalu, mereka mendirikan cabang secara rahasia dan mentransfer banyak murid elit serta sumber daya dan kekayaan. Sekte Pedang Roh dari enam sekolah juga meniru praktik aliansi Sendao dan Wan Leu Xiong. Namun, Sekte Lingjian adalah sekolah kelas dua, dan kekuatannya tidak sebaik kedua sekolah besar tersebut. Sulit untuk membedakan sekelompok murid elit dan sesepuh. Oleh karena itu, mereka diam-diam membangun rumah harta karun dan menyembunyikan hampir setengah dari sumber kekayaan mereka di rumah harta karun tersebut. Mendengar ini, Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, ini adalah rahasia semua sekte besar. Bagaimana Anda bisa tahu dengan jelas? Sampai jumpa, Tuan Muda. Ni Fei Yun membungku dengan rendah hati dan berkata, sekolah lain mungkin melakukan hal yang sama, tapi saya tidak tahu untuk saat ini. Alasan mengapa saya mengetahui rumah harta rahasia Sekte Pedang Roh adalah karena saya memiliki dendam dengan Sekte Pedang Roh beberapa tahun yang lalu. Setelah penyelidikan rahasia selama bertahun-tahun, saya menemukan rumah harta karun rahasia Sekte Lingjian. Dia ingin membawa orang kuat di pintu untuk menyerang rumah harta karun, tetapi bahkan Sang Pangeran pun berhenti. Pada saat itu, saya tahu bahwa Sekte Pedang Roh bahkan diterima oleh Sang Pangeran, sama seperti keluarga kami. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia melihat peta dan menentukan rencananya. Kami akan berangkat ke sana. Segera tinggalkan Danau Tian Huolian, yang terdekat adalah gerbang King Lei Song. Selain itu, markas besar Sekte Senyu, Sekte Fei Hong, dan Bawang Ge tidak terlalu jauh dari kami. Yang terjauh adalah Sekte Lingjian, Wan Leu Song, dan Aliansi Sendau. Dalam hal ini, mari kita mulai dengan King Lei. Ni, Fei Yun tidak keberatan. Dia membungkuk dan memberi hormat, saya akan mematuhi perintah Tuan Muda. Saya akan berjuang keras. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata, Perang pertama, Anda tidak harus berpartisipasi di dalamnya. Pergi ke pintu yang tertutup selama beberapa hari. Meskipun anggota tubuh Ni Fei Yun sehat, dia tampaknya bisa bergerak bebas. Tapi dia menderita banyak luka, kekuatannya juga sangat lemah, bisa bertahan hingga sekarang tidaklah mudah. Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, dia menunjukkan rasa terima kasih di matanya dan dengan cepat memberi hormat padanya. Setelah itu, Ni Fei Yun memilih ruang rahasia dan pergi ke pintu yang tertutup untuk menyembuhkan lukanya. Ji Tian Xing pergi ke taksi pengemudi kapal Perang Senzu, dan memesan utusan kanan Jin Su Jiang dan Suelong, belok ke Tenggara dan pergi ke Pegunungan Leyin. Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi, keduanya bingung, bertanya tanpa sadar, Tuan muda, apa yang akan kita lakukan di Pegunungan Leyin? Bagaimana kalau kita terus terbang ke selatan? Ji Tian Xing tidak menjelaskan terlalu banyak, dia terkekeh dan berkata, membawamu untuk membunuh, merampok, bahagia. Tentu saja aku senang, Jin Zuo Xi juga tidak mau memikirkannya. Dia menjawab dengan rapi, utusan kanan naga darah diam-diam menariknya sejenak, dan ekspresinya sedikit malu, batuk. Kami bukan bandit, begitu pula putra Tian Xing. Bagaimana kami bisa membunuh dan merampok harta karun, jika saya? Benar? Anda pasti mengambil inisiatif untuk memotong sayap Pangeran Lian satu persatu. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, solusi yang tepat. Jin Zuo Xi bergumam dengan suara rendah, apa bedanya? Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik dari taksi. Setelah dia pergi, utusan kanan naga darah dengan cepat menarik utusan kiri Jin dan berkata kepadanya, Lao Jin, jangan lupakan nasihat kepala sekolah. Jika kita membakar, membunuh, dan menjarah penjahat, pintu pembersih utama. Jadi, kita tidak bisa berterus terang, kita harus bijaksana. Jin Zuo Xi memutar matanya, bukankah itu kemunafikan, sama seperti orang tua Ni Fei Yun. Jangan lupa, kepala sekolah mengatakan bahwa jika kita menjadi seperti Ni Fei Yun, dia akan membersihkan pintu juga. Naga darah tersedak sejenak, dan berkata sambil menangis dan tertawa, Tuan Gerbang selalu berbicara tentang membersihkan pintu. Ini sangat menakutkan. Lebih baik. Menjadi guru surgawi, dia hanya memberi manfaat bagi kita dan tidak pernah mengintimidasi kita. Jin Zuo Xi mengangguk setuju, ya. Jadi, saya tidak bisa makan sampai saya mengikuti Tian Xing. Saya baru-baru ini menjadi gemuk. Baru-baru ini. Saya telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya, dan kekuatan saya meningkat lebih dari dua kali lipat. Setelah beberapa kata berdiskusi, mereka berhenti dan melanjutkan perjalanan melintasi Sensu. Tiga hari kemudian. Pegunungan Lei Yin, empat juta mil jauhnya dari Danau Tianhuoli. Saat itu malam, matahari terbenam dan langit penuh dengan matahari terbenam. Di kedalaman pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat puncak besar setinggi lebih dari 2.000 meter, berdiri di antara pegunungan. Lautan awan putih menutupi lereng bukit di atasnya. Di atas laut, seperti lautan awan yang luas. Pulau Trapung, ini memiliki radius 100 mil, dan medan yang diperbaiki secara artifisial berbentuk datar. Di puncak gunung terdapat puluhan istana megah. Ini adalah gerbang sekte King Lei, tempat lebih dari 3.000 murid tinggal dan berlatih. Dari kejauhan, King Lei Zhong sangat megah dan halus, seperti negeri Dongeng. 3136. King Lei Zhong saat ini tetap damai dan damai seperti biasanya. Di masa lalu, sekte King Lei hanyalah sekte kelas 2, jauh lebih rendah daripada kekuatan teratas Liga Sendau dan Wan Leoshong. Bahkan di daerah yang sama, ada beberapa kekuatan yang bermusuhan. Namun, sejak King Lei Zhong bergabung dengan Pangeran Lian beberapa dekade lalu, dia telah membuat kemajuan besar. Ia tidak hanya membasmi beberapa kekuatan musuh, tetapi juga mendominasi wilayah suatu daerah, dan pengaruhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Dalam beberapa dekade terakhir, King Lei Zhong telah berkembang dan berkembang, namun berjalan lancar. Semua ini tergantung pada restu Sang Pangeran. Tentu saja, King Lei Zhong harus setia pada tugasnya dan melakukan yang terbaik untuk melayani Pangeran Lian. Sebulan yang lalu, Pangeran Lian mengeluarkan perintah agar King Lei Zhong memindahkan kekuatan utama dan elitnya untuk membunuh alien muda bernama Tian Xing. Tentu saja King Lei Zhong tidak berani mengabaikannya. Sang Patriark secara pribadi memimpin sembilan penatua, lebih dari 20 diaken, dan 400 murid elit untuk melaksanakan misi tersebut. Sejak itu, hanya wakil bapak bangsa, 7 diaken, dan lebih dari 2.000 murid yang tersisa di gerbang sekte King Lei. Kedengarannya masih banyak orang. Namun faktanya, sebagian besar dari lebih dari 2.000 murid tersebut berasal dari luar sekolah, dan kekuatan mereka tidak jarang. Jelas sekali, kekuatan gerbang gunung King Lei kosong. Tapi King Lei Zhong sangat kejam, bahkan mengandalkan Pangeran sebagai pelindungnya, melakukan intimidasi selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan jika elit utama keluar, King Lei Zhong tidak khawatir sama sekali. Siapa yang tidak berpikiran terbuka, berani datang ke gerbang gunung King Lei Zhong. Bukankah itu untuk kematian? Sebulan kemudian, itu benar. Gerbang gunung King Lei Zhong masih tenang, tanpa ada kelainan atau kecelakaan. Namun hari ini keheningan panjang telah terpecahkan. Sua-sua. Di langit biru, puluhan ribu bintang muncul secara tiba-tiba. Seperti hujan meteor lebat, jatuh dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, matahari yang jatuh tertutupi. Dengan jatuhnya 20 ribu meteor, supremasi menekan langit dan bumi dan menghancurkan segalanya menutupi seluruh puncak raksasa. Susunan perlindungan gunung King Lei Zhong diaktifkan di tempat dengan penindasan. Sua. Perisai cahaya warna-warni dengan radius 200 Li muncul di antara langit dan bumi, menutupi seluruh puncak raksasa. Array ilahi tingkat atas tingkat raja, operasi habis-habisan, akan meningkatkan pertahanan hingga ekstrim. Pada saat yang sama, barisan pertahanan juga meledak dan mengeluarkan suara yang menusuk untuk memperingatkan orang-orang dari sekte King Lei. Dalam dua tarikan napas, ratusan orang terkejut. Lebih dari 400 murid berjubah hijau dan beberapa diaken bergegas keluar dari istana dan memandang ke langit. Saat berikutnya, orang akan melihat pemandangan yang berkesan. Saya melihat bahwa bintang yang menghalangi matahari bukanlah meteor. Itu adalah pedang raksasa dengan ketinggian 20 ribu kaki. Bang! Boom! 20 ribu pedang berkumpul seperti hujan badai dan mengalir deras. Mereka menabrak barisan penjaga besar dan membuat suara yang sangat keras. Formasi besar yang tampaknya tidak bisa dihancurkan untuk melindungi Zhong hanya bertahan sesaat, kemudian hancur dan runtuh di tempat. Klik! Klik! Susunan pertahanan 200 Li telah berubah menjadi puing-puing di seluruh langit dan terciprat ke segala arah. Namun, kekuatan pedang ajaib terus meledak. Gerbang gunung klan Qinglei sangat lemah tanpa perlindungan barisan pengawal besar. Bang! Boom! Ada lagi keributan besar yang menyebar ke seluruh negeri. Lusinan istana megah hancur berkeping-keping di tempat. Diaken dan ratusan murid itu tidak punya waktu untuk menghindar dan melawan, dan langsung dibom menjadi bubuk. Bahkan puncak setinggi 2000 Zhang terbelah oleh pedang suci dan runtuh menjadi reruntuhan besar. Hanya beberapa napas, gerbang sekte Qinglei hancur. Tidak hanya rumah dan bangunan yang hancur total, tetapi seluruh puncak besarnya pun hancur. Lebih dari 2000 murid dan beberapa diaken meninggal sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya ada satu protos parubaya berjubah ungu, penuh darah, yang bergegas keluar dari reruntuhan dan bergegas ke langit dengan rambutnya yang acak-acakan. Dia adalah wakil kepala sekte Qinglei dan raja dewa tertinggi di negara bagian Senjun. Di bawah gemuruh dan pembunuhan pedang ajaib, dia cukup beruntung untuk memulihkan nyawanya, tetapi dia juga sangat ketakutan. Melihat pemandangan menyedihkan di sekelilingnya, dia marah sekaligus ketakutan. Dia gemetar dan meraung ke langit di akhir suaranya, mengapa? Apa kesalahan kami? Ada lebih dari 2000 murid. Kami telah bekerja keras selama ribuan tahun. Mengapa kamu begitu kejam, Hao Tian, untuk menjatuhkan hukuman dan menghancurkan semua ini? Jelas, wakil kepala keluarga secara tidak sadar mengira bahwa ini adalah hukuman dari surga. Jika bukan karena hukuman Hao Tian, bagaimana gerbang sekte Qinglei bisa dihancurkan dalam sekejap? Bagaimana beberapa diaken dan lebih dari 2000 murid bisa menghilang dalam sekejap? Selain hukuman Hao Tian, siapa yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Wakil kepala keluarga tidak mengerti. Dia marah sekaligus putus asa. Pada saat ini, 20 ribu pedang besar membentuk susunan pedang, mencakup ribuan mil. Wah, wah! Pedang raksasa itu bersilangan, secepat kilat terbang, mencekik segalanya. Wakil patriarkong memiliki kekuatan tujuh alam, tapi dia tidak bisa menahan pembunuhan 10 ribu pedang. Segera setelah dia menahan nafas, dia digantung menjadi bubuk oleh 10 ribu pedang, dan keilahiannya terfragmentasi. Kemudian, pedang langit terus menggantung selama 10 waktu istirahat. Runtuhan dan gundukan yang terbentuk akibat runtuhnya puncak raksasa juga seluruhnya terpelintir menjadi bubuk dan tersebar di langit dan bumi. Ketika susunan pedang Zutian menghilang, seluruh area menjadi datar, dan bahkan tidak ada satu ubin pun yang tersisa. Pemandangan seperti itu seperti hilangnya King Lei Song di atas lautan awan. Ji Tian Xing dan Lin Sui, Del, berdiri dengan tenang dan melihat semua ini. Seluruh gerbang gunung dihancurkan. Cara menghancurkan langit dan bumi seperti itu sebanding dengan hukuman surga. Pantas saja orang itu salah paham. Lin Sui, memandangi ribuan mil pingcuan, tidak bisa menahan perasaannya. Raja ilusi darah menganggup dan berkata dengan penyesalan, sayang sekali Tuan Muda memanipulasi Wan Jian untuk membunuh dan memuluskan segalanya. Kekayaan dan sumber daya budidaya yang dikumpulkan oleh King Lei Song selama bertahun-tahun dihancurkan, dan hanya ada sedikit yang tersisa. Jin. Zuo Xi memikirkan satu hal dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda, Anda akan menghancurkan gerbang klan King Lei untuk menghancurkan semangat juang klan King Lei. Namun, seluruh gerbang gunung telah dihancurkan, dan di sana tidak ada seorang pun yang tersisa. Bagaimana berita ini bisa disebarkan? Bagaimana Anda tahu bahwa gerbang gunung mereka telah hilang? Ji Tian Xing tampak tenang dan berkata, tidak peduli metode dan cara apa yang digunakan, Tuan King Lei tetap berhubungan dengan gerbang gunung. Dia pasti tahu ada yang tidak beres dengan sekte itu. Tapi kita harus menambahkan bahan bakar ke apinya. Lao Jin, kamu dan naga darah pergi ke kota terdekat dan mengirimkan berita bahwa gerbang klan King Lei telah dihancurkan. Itu pasti dibesar-besarkan dan cukup mengejutkan, dan bersikeras bahwa King Lei Song dihukum oleh surga. Jin Zuo Xi berkata dengan emosi, Nak, tidak perlu melebih-lebihkan dan melebih-lebihkan apapun. Kita hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, dan kita sudah bisa menakuti banyak orang sampai mati. 3137 Setelah menghancurkan gerbang King Lei Song, Ji Tian Xing dan yang lainnya pergi dengan tenang. Setengah jam kemudian, mereka sampai di kota terdekat. Ada lima kota dan lebih dari 30 kota kecil di Pegunungan Lei Yin. Kota King Lei adalah kota paling makmur dan terpadat di dunia. Yang terpenting, kota ini berada di bawah yurisdiksi King Lei Song. Banyak anggota keluarga murid sekte King Lei tinggal di kota ini. Jin Zuo Xi, Sue Long Yu Xi dan Zhen Hong, Del, mengubah penampilan mereka dan memasang kembali serta berbaur ke kota King Lei. Mereka berpencar, dengan sengaja di mata orang-orang di berbagai tempat, merilis berita kehancuran gerbang gunung King Lei Song. Begitu berita ini keluar, terjadi keributan besar di antara kerumunan. Reaksi pertama semua orang adalah menolak untuk mempercayai, menyangkal, dan bahkan mencela rumor palsu seperti Zhen Hong. Namun yang mereka katakan adalah gambaran gamblang tentang proses dan gambaran penghancuran gerbang gunung King Lei. Selain itu, mereka semua bersikeras bahwa itu adalah hukuman Hao Tian. King Lei Song membuat marah Hao Tian, dan kemudian dia dihukum oleh surga, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di kota itu merasa semakin konyol dan marah, mengumpat dan berbisik. Meski begitu, masyarakat kota tidak mempercayainya. Namun, berita tersebut menyebar dengan cepat dan menyebar dengan cepat di kota King Lei. Banyak ahli bergegas ke sekte King Lei untuk memverifikasi kebenarannya. Zhen Hong dan yang lainnya mencapai tujuan mereka, dan mereka diam-diam mundur dari kota King Lei. Kemudian, Ji Tian Xing dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke selatan menuju target berikutnya. Hal berikutnya sudah jelas. Setelah lebih dari satu jam, banyak master kembali ke kota King Lei. Reaksi orang-orang ini sangat mirip. Mereka sangat ketakutan, wajah mereka pucat, dan wajah mereka berada di neraka. Banyak orang berkumpul dan bertanya apa yang terjadi. Para ahli itu sangat takut untuk mengatakan jawabannya. Apa yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya? Semuanya benar. Gerbang sekte King Lei memang telah dihancurkan. Tidak, King Lei Zhong tidak hancur, tapi hilang sama sekali. Dulu ada puncak besar yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Sekarang menjadi tanah datar. Betapa mengerikannya, gunung dan sekte guntur hijau telah menghilang. Ini adalah hukuman dari surga. Berita ini, bagi orang-orang di kota, hanyalah sambaran petir. Mereka semua tercengang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka diliputi kepanikan. Kalau saja dua atau tiga ahli mengatakan demikian, banyak orang yang masih beruntung dan tidak mau percaya dan menerima fakta ini. Tetapi semua orang seperti dua kacang polong sebelum melihat situasinya adalah jawaban yang persis sama. Hal ini membuat orang-orang di seluruh kota tidak lagi ragu. King Lei Zhong benar-benar hilang, dihancurkan oleh hukuman surga. Segera, rumah Tuan Kota juga mendapat berita pastinya. Tuan Kota pergi ke sana secara langsung untuk memeriksa situasi di tempat, dan dengan cepat memanggil Tuan King Lei untuk melaporkan situasinya dengan jujur. Ribuan mil jauhnya dari Gunung Leyin. Sekelompok ratusan orang terbang di langit. Patriar King Lei dan Selusin Penatua, puluhan diaken, ratusan murid, di langit untuk membuka ribuan mil pertempuran. Mereka terbang ke selatan perlahan-lahan, menunggu setengah bulan untuk menutup pengepungan dan menyelesaikan tugas yang diperintahkan Pangeran Lian. Pada saat ini, sebuah pesan datang bahwa batu giok itu terbang dari langit dan jatuh di depan Tuan King Lei. Dia adalah protos parubaya dengan juba emas, dengan tanda guntur di dahinya, dan protos parubaya yang tinggi dan kekar. Dia sangat bermartabat dan mendominasi. Dia meraih slip giok itu, dan kesadaran ilahi menyusup ke dalamnya dan membaca informasi di dalamnya. Setelah dua kali istirahat singkat, wajahnya menjadi kaku, tubuhnya bergetar dan matanya melebar. Dia ketakutan, terpana di langit, dan ekspresinya menjadi sangat menakutkan dan sulit dipercaya. Perubahan mendadak membuat beberapa tetua merasa tidak normal dan segera mengepung dan bertanya secara terbuka tentang situasinya. Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang mengirim pesan? Apakah Anda punya instruksi baru? Tuhan, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu jelek sekali? Setelah sekian lama, pemimpin King Lei terbangun dan berkata dengan bibir gemetar, gerbang-gerbang kita tidak ada lagi. Hanya beberapa kata, tetapi sepertinya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya, suaranya bergetar parau. Beberapa tetua juga tercengang, semuanya terkejut hingga berubah warna dan berseru. Apa? Gerbang gunung tidak ada lagi. Bagaimana mungkin? Kok yang bagus hilang? Apa yang terjadi? Apakah seseorang menyerang pintu kami? Sang! Patriark Guntur Hijau tampak jelek dan menggeram, berita datang dari kota King Lei, gerbang kami dan gunung suci telah menghilang. Jaraknya ribuan mil, dan semuanya datar. Wakil kepala keluarga dan lebih dari dua ribu murid telah menghilang, dan bahkan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Dilaporkan di kota bahwa Houtian dibuat marah oleh sekte kami dan dihukum oleh surga. Setelah meneriakan kata-kata ini, Tuan King Lei sangat marah sehingga dia tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran panah darah. Uff! Pedang darah umu itu terbang jauh, mengejutkan. Beberapa tetua adalah tertegun, dan tim perkasa berhenti. Berita bahwa gerbang gunung dihancurkan segera menyebar di antara kerumunan, dan ratusan murid terkejut. Ada keributan di kerumunan, dan semua orang jatuh ke dalam gudang es dan kedinginan. Ekspresi masyarakat pun ikut sedih, seluruh semangat juang dan semangat juang pun sirna. Pukulan yang begitu dahsyat hingga langsung membuat penonton kebingungan. Banyak murid meratap, banyak yakin memukuli dada dan kaki mereka, dan kerumunan berada dalam kekacauan. Beberapa tetua dan patriark guntur hijau, yang pertama menenangkan diri. Seseorang berteriak, apa-apaan ini? Saya tidak percaya pada kekeliruan ini. Segera seseorang menggema, iya, bagaimana kita bisa dihukum oleh Tuhan? Pasti musuh yang menyerang gerbang kita, dan rakyat jelata tidak tahu bahwa mereka akan memikirkan hukuman surga. Tuhan, ini jelas bukan hukuman dari surga, pasti musuh kita yang melakukannya. Lord King Lei mengangguk setuju, mengerutkan kening dan menganalisis, ada banyak musuh di sekte kita, tetapi hanya ada sedikit musuh dalam hidup dan mati. Dengan kekuatan sekte itu, mustahil bagi mereka untuk menerobos gerbang mereka sendiri dan membantai lebih dari dua ribu orang dalam satu tarikan napas. Itu juga membuat Gunung Suci menghilang dalam sekejap dan mengubah ribuan mil menjadi tanah datar. Itu bukan dari sekte itu. Beberapa tetua menganggup dan mulai berdiskusi dan menganalisis. Kami bahkan melayani sang pangeran, dan sekte-sekte itu mengetahuinya dengan baik dan tidak berani menyerang kami. Tetapi, selain sekte-sekte itu, kami tidak memiliki musuh bebu yutan lainnya. Tiba-tiba, aura seorang tetua melintas dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Katamu, mungkinkah hal itu dilakukan secara alami? Lagi pula, bocah itu menghancurkan sekte Api Suci dan Istana Changlang di Pegunungan Pemakaman. Mungkinkah dia satu-satunya yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu mengerikan? 3138. Tiba-tiba mendengar nama, Tian Xing, semua orang tercengang. Setelah hening beberapa saat, Lord King Lei dan beberapa tetua mulai angkat bicara. Analisis kelima tetua itu masuk akal. Selain sekte itu, musuh terkuat kita adalah Tian Xing. Hanya bajingan itu yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. 2. Kami tidak punya permusuhan dengannya. Bagaimana dia bisa begitu kejam dan melakukan hal-hal yang membuat manusia dan dewa marah? Tidak. Meskipun kami belum bertarung dengannya, kami ingin bergandengan tangan untuk mengepung dan membunuhnya. Ya, kami melayani pangeran cilik, dan kami adalah musuh bebuyutannya. Anak itu licik dan berbahaya. Seharusnya dia sudah mengetahui rencana pangeran cilik sejak lama. Jika dia tidak ingin ditangkap, dia akan mengambil inisiatif untuk menghancurkan delapan sekte kami satu persatu. Setelah analisis beberapa tetua, kami semakin yakin bahwa Ji Tian Xing bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pada saat ini, Tuan Qing Lei berkata, Jangan lupa, kami baru saja menerima berita bahwa kekuatan utama Fei Yun Men telah dihancurkan. Bahkan ni Fei Yun yang lama dibunuh oleh Tian Xing. Singkatnya, menurut saya ini adalah pekerjaan surga. Pemimpin klan Qing Lei telah menyelesaikan masalah ini dan mengunci pelakunya. Beberapa tetua marah, mengertakan gigi dan bersumpah. Tian Xing, pencuri itu, kita tidak bersama dengannya. Binatang buas yang dibunuh Tuhan itu telah menghancurkan fondasi kita untuk ribuan tahun dan membunuh lebih dari dua ribu murid. Bahkan jika kita hancur berkeping-keping, kita akan membayar kembali dua kali lipat. Binatang itu sangat kejam. Ia tidak hanya menghancurkan gerbang gunung kita, tetapi juga dikabarkan bahwa itu adalah hukuman dari surga, mencoba menghancurkan reputasi kita selama ribuan tahun. Tuhan, anak itu pasti tidak melarikan diri jauh. Ayo kita bunuh dia segera dan lawan dia sampai mati. Saya melihat beberapa penatua dipenuhi dengan kemarahan dan serangkaian sikap maut. Tuan Qing Lei dengan cepat menasihati, tenang. Jangan lupakan nasihat pangeran cilik, jangan bertindak gegabuh. Delapan sekte kita mungkin bisa membunuh Tian Xing. Namun, sekte manapun hanya akan dibantai jika kita bertemu dengannya. Jika anda benar-benar bertemu dengannya, kamu akan dibunuh olehnya. Para tetua terdiam, seorang. Tetua muda dan kuat, dengan mata merah dan suara rendah, meraung, kalau begitu kita harus berpikir bahwa tidak ada yang terjadi, bukankah kita membalaskan dendam para murid. Lord Qing Lei melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang bermartabat, tragedi telah terjadi. Tidak ada gunanya marah lagi. Sekarang, kita perlu berpikir lebih jernih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Terus jalankan misi, bergandengan tangan dengan tujuh sekte untuk membunuh Tian Xing. Atau haruskah kita kembali ke kota Qing Lei untuk membereskan kekacauan dan menstabilkan hati rakyat? Beberapa tetua terdiam, setelah mempertimbangkan sejenak, mereka memberikan pendapat mereka sendiri. Saya yakin Tian Xing menghancurkan gerbang kita untuk menakut-nakuti dan memperingatkan kita. Jika kita terus mengambil bagian dalam misi, dia pasti akan membunuh kita semua. 2. Gerbang gunung dihancurkan dan kami menjadi tunawisma, jadi kami harus terus menjalankan tugas dan segera membunuhnya. Hanya dengan cara ini kami dapat memperoleh hadiah dari Pangeran Cilik dan membalas dendam kepada murid-murid yang telah meninggal. Tidak, kota Qing Lei dan Pegunungan Lei Yin adalah fondasi kami. Sekarang berita kehancuran gerbang gunung telah menyebar, dan Pegunungan Lei Yin pasti berada dalam kekacauan. Kita tidak bisa meninggalkan fondasi yang telah beroperasi selama ribuan tahun. Kita harus segera kembali untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan dan membangun kembali gerbang gunung. Jika kita langsung mundur dari misi, kita pasti akan menyinggung perasaannya. Kursi ini menyarankan agar Sang Patriark memberitahu Pangeran Cilik tentang situasinya, dan kemudian kembali ke Gunung Lei Yin untuk membereskan kekacauan tersebut. Dengan cara ini, kita bisa mundur dari misi tanpa menyinggung perasaan Pangeran. Jelas. Sekali, fakta bahwa gerbang gunung dihancurkan dalam sekejap menyebabkan kepanikan besar di beberapa tetua. Mereka sangat takut pada Ji Tian Xing dan tidak berani berpartisipasi dalam operasi ini lagi. Di antara para tetua, hanya dua dari mereka yang mendukung tindakan tersebut dan bersumpah untuk membunuh Ji Tian Xing. Beberapa orang lainnya memperakarsai gagasan untuk pensiun dan menasihati Tuan King Lei untuk mundur dari misi dan kembali ke Gunung Lei Yin untuk pemulihan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan sejenak dengan cermat, pemimpin King Lei membuat keputusan. Aku akan mengirim pesan kepada Pangeran Cilik dan menceritakan kisahnya secara mendetail kepadamu. Lalu kami kembali ke Pegunungan Lei Yin untuk membereskan kekacauan dan melihat perubahannya. Kami percaya bahwa Tian Xing tidak hanya akan menargetkan diri kami sendiri. Pintu. Selanjutnya, dia harus menyerang klan lain. Tuan King Lei telah membuat keputusan. Tentu saja, beberapa tetua tidak keberatan, jadi mereka hanya bisa mengikuti perintah mereka. Kota Raja Kemarahan. Atau Istana Megah, ruang rahasia yang kuat. Bahkan Sang Pangeran masih duduk di kolam senyai, dikelilingi oleh cahaya ilahi. Dia menutup matanya dan menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, pintu kamar rahasia menyala dan mengeluarkan suara. Pangeran Lian mengerutkan kening dan menyelesaikan penyembuhan, dan membuka pintu kamar rahasia dengan lambayan tangan. Lian R, mengenakan baju besi emas, masuk ke ruang rahasia dengan kepala tertunduk dan berlutut di depan kolam senyai. Melihat dia terlihat malu, bahkan jantung Sang Pangeran pun berdebar kencang, menimbulkan firasat buruk. Lian R, apa yang terjadi? Lian R tidak berani menyembunyikannya. Dia memegang Slip Diok dan menyerahkannya kepada Pangeran Lian. Tuan, baru saja pemimpin King Lei mengirim pesan penting yang mengatakan bahwa gerbang gunung Sekte King Lei telah rata dengan tanah. Apa, bahkan tubuh Sang Pangeran pun kaku dan ekspresinya menjadi sangat malu. Dia segera menerima pesan itu dan membaca isi Slip Diok dengan kesadaran ilahi. Ada banyak informasi di Slip Diok, tapi dia membacanya dengan cepat. Klik. Di bawah amarah, bahkan wajah Pangeran memutar dan menghancurkan surat Diok itu. Hukuman Hautian, dihukum oleh Tuhan, hahaha hukuman yang luar biasa. Bahkan Sang Pangeran sangat marah dan tersenyum. Dia dipenuhi dengan pembunuhan yang menakutkan. Dia mengutuk dengan nada muram, binatang surga. Berengsek. Dia takut dengan jerat yang dia buat, dan dia bahkan menggunakan tipuan keji untuk melakukan hal-hal yang begitu kejam dan keji. Tapi rencana racun ini sangat efektif sehingga membuat takut limbah King Lei Zhong. Mereka bahkan ingin menghentikan operasinya dan kembali ke Pegunungan Lei Yin untuk membereskan kekacauan. Lian. Air berlutut di tanah, ketakutan di dalam hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, Tuhan, gerbang Fei Yun telah dihancurkan. Jika King Lei Zhong mundur dari operasi lagi, akan ada celah besar dalam lingkaran pengepungan kita. Terlebih lagi, dengan kekuatan tujuh sekte, kami tidak yakin dapat membunuh Tian Xing. Pangeran. Lian mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, segalanya lebih dari sesederhana itu. Jika hewan itu dapat menyerang sekte King Lei, ia akan menyerang sekte Shenyu, sekte Fei Hong, dan Ba Wang Ge. Namun, elit dan kekuatan utama dari semua sekte berada di luar untuk melaksanakan tugas raja, dan kekuatan gerbang gunung serta markas besar adalah kosong. Jika Tian Xing menghancurkan markas mereka satu per satu, sekte tersebut akan panik dan mundur dari operasi satu demi satu. Beberapa sekte besar mundur dari operasi satu demi satu, dan jaring raja yang tak ada habisnya akan dikalahkan. Tian Xing, binatang kecil ini, sungguh kejam. Bahkan sang pangeran gemetar karena marah, matanya merah dan merah tua. 3139. Danau Bulan Perak. Ini adalah danau besar dengan radius 100 ribu mil, terletak di antara pegunungan. Jika dilihat dari langit, danau ini ibarat bulan keperakan di bumi. Danau ini terletak di lokasi yang unggul dan sangat kuat. Ini adalah harta langka untuk budidaya. Sekolah Shenyu, yang telah diwarisi selama lebih dari 8 ribu tahun, terletak di danau ini. Terlebih lagi, kami terkejut dan kagum, pucuk pimpinan gerbang gunung Sekte Shenyu sebenarnya berada di dasar tengah danau. Ini adalah istana bawah air yang indah di bawah air. Di dasar air yang gelap, terdapat perisai cahaya warna-warni yang berdiri di dasar danau. Di dalam perisai cahaya warna-warni adalah markas besar Sekte Shenyu. Lusinan istana berwarna-warni, megah dan husyuk terletak di antara terumbu karang dan karang. Di dalam topeng terdapat alun-alun, taman, ladang obat-obatan, dan hutan. Pemandangan seperti itu tidak berbeda dengan gerbang sektarian di darat. Namun di balik cahaya warna-warni, terdapat dasar air yang gelap, dengan ratusan juta ikan dan udang berenang berkelompok. Ada juga sembilan terosaurus terbang, yang telah hidup puluhan ribu tahun, berenang perlahan mengelilingi perisai cahaya. Sembilan ikan naga bersayap terbang semuanya memiliki lima atau enam tingkat kekuatan di negara bagian Shenjun. Mereka adalah hewan suci dari Sekte Shenyu. Saat ini, kekuatan utama dan elit Sekte Shenyu sedang menjalankan tugas bahkan sebagai pangeran. Hanya ada wakil pemimpin Sekte Shenyu, beberapa tetua dan lebih dari 3.000 murid, serta puluhan ribu pelayan dan pelayan. Karena lokasi khusus markas Sekte Shenyu, hampir tidak ada yang berani menjadi liar di sini. Selain itu, setelah Sekte Shenyu tunduk kepada pangeran Lian, kekuatannya berkembang pesat dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sekalipun kekuatan markas kosong, banyak murid yang selamat dan tidak akan khawatir sama sekali. Saat ini, para murid Sekte Shenyu telah berlatih dalam pengasingan dan menjalani kehidupan yang damai seperti air. Tiba-tiba, air danau yang redup tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. 20.000 pedang warna-warni turun seperti hujan anak panah dan menutupi danau. Bang! Boom! 10.000 pedang memasuki air, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan membombardir ke sejumlah besar pelindung kaisar dan istana bawa air. Sembilan ikan naga bersayap terbang di sekitar formasi besar huzong merasakan nafas kematian yang kuat dan langsung ketakutan. Mereka segera mempercepat kecepatan mereka dan bergegas menuju pedang raksasa wandau, melepaskan segala jenis kekuatan sihir dan seni rahasia untuk melawan. Bang! Boom! 10.000 pedang bertabrakan dengan cahaya seni dewa yang menutupi langit dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Cahaya dan bayangan kekuatan suci yang menutupi langit dan matahari langsung hancur berkeping-keping. 9 ikan naga bersayap terbang juga digantung dengan ribuan pedang dan langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Sejumlah besar darah terciprat ke danau, yang mewarnai seluruh area menjadi merah. Tubuh ikan naga bersayap terbang juga berserakan di laut yang ganas. Dewa-dewa mereka terbang dan melarikan diri dengan panik. Meskipun mereka telah menjaga sekte senyu selama ribuan tahun, sudah menjadi sifat mereka untuk melarikan diri ketika mereka sekarat. Sangat disayangkan ribuan pedang telah memblokir seluruh area. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Klik, klik, klik. Dengan suara pecah yang tajam, 9 dewa ikan naga bersayap terbang semuanya dihancurkan oleh pedang raksasa itu. Kemudian, 20 ribu pedang jatuh ke dasar danau dan menghantam formasi besar husong. Terdengar suara, ledakan, lagi, menyebar ratusan mil di bawah air. Sejumlah besar warna-warni pelindung leluhur hancur berkeping-keping dan terciprat ratusan juta keping. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki, yang membuat seluruh area kacau balau. Sua-sua. Formasi pedang zutian segera menyegel markas besar sekte senyu. Dengan susunan pedang yang berjalan, ribuan pedang dilempar dan digantung, membentuk jaring pedang yang indah. Para murid sekte senyu tiba-tiba terbangun, semuanya lari dengan panik, mengeluarkan jeritan dan jeritan. Namun, teriakan para murid dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya segera ditenggelamkan oleh suara keras itu. Ledakan. Satu demi satu istana indah, di bawah pedang besar yang digantung, terfragmentasi menjadi beberapa bagian dan reruntuhan. Banyak murid dan pekerja sekte senyu juga digantung menjadi bubuk oleh cahaya pedang dan tersebar di dasar danau. Air danau di kawasan ini menjadi keruh, penuh darah dan puing-puing. Arrai pedang telah berjalan selama 10 waktu istirahat. Suara guncangan bumi juga berlangsung lama hingga menghilang. Ketika susunan pedang zutian dihilangkan dan 20 ribu pedang menghilang, daerah tersebut secara bertahap kembali damai. Formasi besar yang melindungi zong dalam radius 100 li telah menghilang. Puluhan istana dan rumah telah hilang. Kastil bawa air yang indah juga penuh dengan kerikil. Markas besar sekte senyu sudah tidak ada lagi. Lebih dari 10 ribu protos juga tewas di tempat, tanpa ada jenazah yang tersisa. Tak lama kemudian, Lin Sui, Jin Zuo Xi, Suelong Yu Xi dan Zhen Hong muncul di reruntuhan. Mereka mencari barang rampasan di dasar danau dan membersihkan medan perang. Segera, Lin Sui menemukan rumah harta karun yang terkubur jauh di dalam tanah, di lapisan batu. Ji Tian Xing memecahkan barisan pertahanan rumah harta karun. Kemudian, Lin Sui dan Jin Zuo Xi serta yang lainnya pergi ke rumah harta karun untuk menjara properti. Setengah jam kemudian, orang-orang menyita sumber daya senilai lebih dari 30 miliar, dan kemudian mereka pergi dengan perasaan puas. Tak lama kemudian, berita bahwa markas besar sekte senyu dihancurkan juga menyebar dengan cepat. Para ahli dan orang kuat dari segala penjuru pergi ke Danau Yin Yu untuk memeriksa situasinya. Berita kehancuran sekte senyu telah dikonfirmasi, dan memicu badai yang mengejutkan, yang membuat ratusan juta proto ketakutan. Lima hari kemudian, berita mengejutkan lainnya datang dari kota Fei Hong di Kabupaten Tianyi. Seratus ribu mil jauhnya dari kota Fei Hong, sekolah Fei Hong yang terletak di tanah urat naga juga hancur dalam waktu singkat. Sekte Fei Hong terletak di lautan awan, di atas jurang antara dua ribu puncak sang. Itu selalu menjadi tanah suci-suci untuk bercocok tanam. Tetapi ketika banyak guru mendengar berita itu, mereka menemukan bahwa sekte Fei Hong telah menghilang. Bahkan puncak setinggi dua ribu kaki, dan lautan awan luas ratusan mil, sudah tidak ada lagi. Menurut berita yang beredar di kota, nasib sekte Fei Hong, seperti sekte Qing Lei, juga dihukum oleh surga. Hao Tian menurunkan pedang suci, yang menghancurkan segalanya dan membunuh semua makhluk hidup dalam sekejap mata. Berita ini menyebabkan keributan besar di Kabupaten Tianyi, yang membuat banyak protos panik. Seperti kata pepatah, satu gelombang tidak genap, gelombang lainnya muncul lagi. Tujuh hari kemudian, Bawang Ge, yang terletak di Kabupaten Sanlong, juga dihukum oleh Hao Tian. Ia menghilang tanpa jejak setelah dibunuh oleh sepuluh ribu pedang, dan tidak ada yang selamat. Seperti dua kacang polong dan seorang kaisar biru, penggulingan istana raja seperti sekolah Fei Hong dan Qing Lei Song. Ketika berita itu menyebar ke seluruh kerajaan Tuhan, banyak orang dan ahli yang merasa bahwa itu salah. Hukuman macam apa ini? Jelaslah bahwa ada Tuhan yang berkuasa dan tiada bandingannya, yang bertindak atas nama surga dan memberantas kejahatan. Pada saat yang sama, Pangeran Lian, yang masih dalam penyembuhan di Kota Api Amarah, mengetahui bahwa beberapa sekte telah dihancurkan satu demi satu. Dia sangat marah hingga dia muntah darah lagi. Karena, seperti yang dia harapkan. Beberapa sekte di Sun Man yang hancur dan markas besarnya telah kehilangan semangat juang dan semangat juang mereka, dan telah menyatakan penarikan mereka dari operasi. 3.140 Berengsek! Sialan! Bahkan jika kamu memotongnya berkeping-keping, kamu tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Di dalam ruangan istana, bahkan Sang Pangeran pun merauh marah. Dia berdiri di genangan cairan supernatural, seluruh tubuhnya terbakar dengan api berdarah, dan air kolam mendidih dan menguap, menimbulkan kabut air yang tak terbatas. Di depan tanah, ada tumpukan pecahan batu diok. Dua kaki jauhnya di tanah, bahkan dua lutut di tanah, membenamkan kepalanya dalam-dalam, ekspresi ketakutan. Baru saja, Lian R mengirim pesan kepada pemimpin pavilion tuan. Dalam slip diok, pemimpin pavilion tuan mengatakan bahwa markas besar dihancurkan dan lebih dari 2.000 murid terbunuh, yang menyebabkan pukulan telak bagi pavilion bawang. Saat ini, pemimpin pavilion tuan dan lebih dari 400 elitnya telah kehilangan semangat juang dan semangat juang mereka. Namun, overload pavilion hanya dapat mundur sementara dari operasi dan kembali ke markas untuk membereskan kekacauan dan memulihkan diri. Meski tugas pangeran Lian penting, namun sarang tua pavilion bawang yang telah beroperasi puluhan ribu tahun ini tidak boleh hilang. Meskipun demikian, pemilik pavilion tuan sangat bijaksana dalam mengemukakan gagasannya, dan bahkan kepada pangeran berkali-kali menjelaskan dan menebus kesalahannya. Namun faktanya ada di depan kita, betapapun halusnya fakta tersebut. Bahkan sang pangeran sangat marah hingga hampir muntah darah. Saya tidak bisa menahannya, ini adalah kelima kalinya dia menerima kabar serupa. Sebanyak lima sekte diserang oleh Ji Tian Xing, dan markas besar mereka serta Sun Men dihancurkan. Akibatnya, kelima sekte menjadi takut dan tidak berani berpartisipasi dalam misi pengepungan dan penindasan. Mereka semua bergegas kembali ke markas untuk membereskan kekacauan itu. Sebab, markas besar memiliki banyak anggota keluarga murid, dan banyak ikatan emosional. Dan semua sekte memahami bahwa ini adalah ancaman dan peringatan dari surga. Jika mereka terus berpartisipasi dalam misi, yang ada di markas bukanlah yang tua dan lemah, yang sakit dan cacat, tetapi para elit. Ji Tian Xing dapat menyelinap menyerang markas berbagai sekte dan mencegat kekuatan utama setiap sekte. Dengan kata lain, kelahiran dan kematian semua sekte besar ada di tangan Ji Tian Xing. Markas lima sekte dan gerbang gunung dihancurkan oleh binatang buas itu. Sekarang, hanya sekte Lingjian, aliansi Sendau, dan Wan Leu Xiong yang tersisa, dan mereka belum diserang. Kelima sekte telah mundur dari operasi, dan ada hanya tersisa tiga sekte besar. Bisakah mereka mengepung dan memusnahkan bajingan Tian Xing? Bahkan suara sang pangeran pun serak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api yang ganas, dan matanya merah tua. Pada saat ini, suara Lian R bergetar lagi, dan dia berkata, Tuan, baru saja, pemimpin sekte Pedang Roh juga mengirim pesan. Ketika pangeran Lian mendengar ini, dia segera menyeringai dan berkata, Apa? Sekte Pedang Roh belum diserang oleh hewan itu? Akankah ia mundur dari operasi? Lian R membenamkan kepalanya lebih rendah lagi dan berkata dengan suara gemetar, Tuhan adalah cermin. Meskipun sekte Pedang Roh belum diserang-diserang, markas lima sekte lainnya telah dihancurkan. Dari sudut pandang rencana aksi Tian Xing, target berikutnya adalah sekte Ling Jian, Wan Leu Xiong, dan aliansi Sendau. Oleh karena itu, pemimpin sekte Pedang Roh menyatakan keinginannya untuk memimpin elit kembali ke markas untuk mencegah serangan Tian Xing. Pemimpin sekte Ling Jian mengatakan bahwa jika Tian Xing benar-benar menyerang markas sekte Ling Jian, dia akan membakar batu giok dan batu. Bahkan jika dia mengorbankan semua orang dari sekte Pedang Roh, termasuk dirinya sendiri, dia akan membunuh Tian Xing dengan sekuat tenaga, dan dia akan memenuhi permintaan raja. Hahaha! Bahkan sang pangeran segera tertawa dan mencibir dengan nada menghina, Bajingan ini, apakah kamu benar-benar mengira aku bingung? Bukankah dia serakah terhadap hidup dan mati, dan ingin mempertahankan fondasi sekolah Pedang Roh. Mengapa dikatakan begitu muluk-muluk? Jika Tian Xing benar-benar membunuh sekte Pedang Roh, bagaimana dia bisa melawan kematian? Aku khawatir aku bisa berlari lebih cepat dari orang lain. Lian R terdiam dan tidak berani menjawab. Bahkan sang pangeran mencibir padanya untuk sementara waktu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu saja, lima sekte saja telah mundur, dan sekte Pedang Roh juga ingin melarikan diri. Rencana raja untuk menjebak seluruh dunia telah dinyatakan gagal. Apa gunanya memerintahkan rakyat dari sekte Pedang Roh untuk tetap tinggal? Sebaliknya, raja akan menjadi orang yang kejam, terlepas dari reputasinya. Jika orang-orang dari sekte Pedang Roh ingin menjadi kura-kura, biarkan mereka melakukannya. Lian R segera bersujud dan memberi hormat, dan berkata dengan suara nyaring, Tuhan itu bijaksana. Bawahanku akan memanggil dan mengizinkan sekte Pedang Roh untuk mundur dari operasi untuk sementara waktu. Dengan itu, Lian R membungkuk dan bersiap untuk meninggalkan ruang rahasia. Tapi saat itu, cahaya datang dari lorong dan jatuh di depan Lian R. Lian R mengambil slip giok dan dengan cepat menjelajah dengan akal sehatnya. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan menunjukkan ekspresi ngeri yang kental. Melihat reaksinya, bahkan sang pangeran mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi lagi. Lian R menelan ludahnya dengan keras, dan suaranya bergetar, lapor kepada Tuhan. Pemimpin sekte Pedang Roh mengirim pesan. Baru saja, markas besar sekte Pedang Roh diserang. Wakil pemimpin, beberapa tetua, banyak diaken, dan banyak lagi lebih dari dua ribu murid semuanya hancur. Bahkan gerbang sekte Lingjian diratakan dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Proses Tian Xing menyerang sekte Lingjian sama seperti sebelumnya. Itu masih pembunuhan Wan Jian. Apa itu terlebih lagi, angin dan berita yang dikeluarkan oleh Tian Xing sama seperti sebelumnya. Dikatakan bahwa sekte Pedang Roh juga telah dihukum oleh surga. Pangeran Lian terdiam, dan tubuhnya berdiri kaku. Setelah sekian lama, dia berangsur-angsur sadar kembali dan berkata sambil mencibir, hahaha bukankah hewan dari sekte Pedang Roh rakus hidup dan mati. Tapi ternyata mereka masih selangkah terlambat. Bahkan jika Raja baru saja menyetujui dan mengizinkan mereka kembali ke gerbang gunung, mereka tetap tidak akan bisa menghindari bencana penghancuran gerbang. Lian R hanya bisa diam dan tidak berani mengutarakan pendapatnya. Pangeran Lian berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian dia berkata dengan suara yang bermartabat, Lian R, kamu dapat membuat perintah untuk menyampaikan kehendak Raja kepada lima sekte utama dan sekte Pedang Roh. Bagaimanapun, gerbang gunung. Mereka telah dihancurkan, fondasi dan kekayaan mereka telah dihancurkan. Sudah tidak ada lagi, bisa dikatakan mereka tidak punya apa-apa. Dalam hal ini, mereka dan Tian Xing bukanlah musuh yang sama, tetapi harus berbagi kebencian yang sama. Kita semua harus bersatu untuk membunuh bajingan Tian Xing, sehingga kita bisa membalas dendam. Anda memberitahu orang-orang dari enam sekte bahwa jika mereka segera menanggapi perintah Raja, maka semuanya akan dilakukan. Jika mereka berani menunda dan menunda lagi, maka jangan salahkan saya karena saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu saat aku bertarung melawan dunia luar. Lian R mengerti apa yang dia maksud dan dengan cepat mengiakan. Kemudian dia keluar dari ruang rahasia dan mengirim pesan ke Slip Giok. Keheningan kembali ke ruang rahasia. Bahkan wajah sang pangeran menjadi seram, dan matanya penuh kebencian. Binatang kecil sialan, apakah kamu pikir kamu bisa mengobarkan badai di kerajaan kemarahan? Seperti kata pepatah, pasukan yang sedih harus menang. Elit dan kekuatan utama dari delapan sekte akan bertarung denganmu untuk titik darah terakhir. Namun, bagaimana binatang kecil itu bisa mengetahui dengan jelas di mana gerbang masing-masing sekte? Apakah Nife Yun sudah mati? Mungkinkah dia membelot dan menyerah dan bertindak sebagai telinga dan mata surga?